selamat pagi semuanya selamat datang di episode non-politik jadi belakangan ini tuh viral soal Paris Fashion Week karena kan katanya ada produk lokal mampu tampil di ajang internasional Paris Fashion Week, lalu kemudian itu viral dan banyak orang mendukung wah tepuk tangan, bangga ada produk lokal bisa diakui mancanegara dan kita bangga lah tapi kemudian ada satu orang yang menyampaikan kebenarannya dan rasanya sangat pahit sekali karena setelah dia selidiki nama desainer yang diajak berkolaborasi itu gak ada dalam daftar jadwal resmi Paris Fashion Week gak ada, jadi setelah ditelusuri ternyata orang-orang kita ini dari Indonesia ini, itu cuma datang ke Paris lalu kemudian sewa tempat di sana bikin acara sendiri fashion show sendiri di sana gitu ya lalu kemudian itu diklaim menjadi bagian dari Paris Fashion Week karena tema acaranya juga apa ya lucu gitu Paris Fashion Show during Paris Fashion Week seolah-olah itu menjadi bagian dari ajang internasional Paris Fashion Week tapi kan masyarakat Indonesia udah telanjur bangga telanjur seneng eh gak jadi dan bagi saya emang lucu sih karena Paris Fashion Week itu kan fashion gitu ya ya desain baju tapi kemudian di Indonesia yang heboh itu ya ayam geprek ayam geprek bensu MS Glow skincare termasuk jamunya sih julagan 99 itu juga ada katanya jadi kan lucu gitu namanya Paris Fashion tapi isinya ayam geprek sama skincare ya apa ya ya saya bukannya ingin menyudutkan brand lokal enggak gitu kita ya banggalah ada brand lokal yang maju gitu ya cuma kan caranya enggak enggak kayak gini lah dan ya memang hebat sih orang-orang dari sisi marketing kelompok ini gitu ya seperti MS Glow geprek bensu mereka ini menggaet desainer asal Amerika dan kemudian itu apa ya seperti menjadi sebuah legitimasi bahwa produk-produk ini diakui oleh mancanegara ya karena kalau bikin fashion show-nya di Blitar dengan desainer Indonesia gitu ya jadi kurang wah gitu oh Blitar tapi kalau Paris kan wah hebat Paris Paris jadi mereka-mereka itu bikin acara disana sewa billboard gitu ya kemudian ada muncul tuh muka-mukanya artis-artis Indonesia seperti komedian Marcel gitu wah bangga bisa tampil di Paris gitu dan sebagainya meskipun secara jujur gitu ya kalau kita mau katakan sebenarnya kan kalau billboard itu tinggal bayar aja yang penting ada duitnya di mana-mana sama di Indonesia Jakarta di Paris sama bayar kalau ada duitnya bisa cuma kan karena namanya Paris tampil di luar negeri seperti sebuah prestasi padahal enggak yang penting itu ada duitnya gitu ya gak salah mereka bikin ajang promosi disana namanya juga strategi marketing gitu dan ini sebenarnya kan memanfaatkan apa ya pandangan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih silau dengan embel-embel luar negeri dengan Paris gitu dengan menerak Apple makanya banyak brand banyak produk itu yang coba dipromosikan lagi ada di Apple gitu padahal ya yang konsumsi kan kita-kita juga gitu ya ya tapi dengan cara promosi seperti itu itu kan bisa menaikkan brandnya gitu ya ya sama seperti klaim Paris Fashion Week ini saya pikir mereka sangat sengaja sekali untuk mengklaim itu karena tujuannya itu kan bukan sekedar memberikan panggung atau promosi enggak tapi ini bagian dari sebuah klaim prestasi bagi orang yang enggak tahu nanti kalau mereka cerita gitu ya wah ini kita pernah tampil di Paris Fashion Week seolah-olah itu bagian dari prestasi seolah-olah itu sebuah pengakuan dari masyarakat internasional gitu sehingga orang yang membeli produknya jadi ikutan bangga jadi ikutan yakin padahal enggak ada mereka cuma tampil aja disana ya ya mereka memanfaatkan peluang pandangan mayoritas masyarakat Indonesia gitu karena sebagian orang seperti saya misalkan yang enggak terlalu silau dengan luar negeri dengan Eiffel dengan Paris dan sebagainya karena saya punya keyakinan dan saya mengetahui betul bahwa sejauh apapun seindah apapun luar negeri sehebat apapun makanannya katakanlah pizza burger kemudian apalagi macam-macam lah yang ada di luar negeri gitu ya pada akhirnya yang kita rindukan itu cuma rumah Indonesia dan mie instan iya kan gitu ya sehebat-hebatnya masakan luar negeri tetap aja kalah deh sama aroma mie instan jadi saya enggak terlalu silau lah sama luar negeri tapi mayoritas masakan Indonesia masih silau gitu sehingga ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk disetting menjadi bagian dari ajang promosi ya ya enggak ada yang salah gitu sama-sama salah masyarakatnya ya salah ya pihak marketingnya kan cuma memanfaatkan aja gitu dan saya pikir secara strategi promosi gitu ya ini oke-oke aja enggak masalah enggak ada yang masalah cuma menjadi masalah karena kemudian pembelaan yang muncul dari kubu Juragan 99 atau istrinya gitu ya ini kemudian pembelaan-pembelaan yang cenderung menyerang yang seolah-olah orang-orang ini iri gitu orang-orang ini tidak mampu untuk mengapresiasi tapi juga enggak bisa berkontribusi gitu ya bahasa-bahasa kayak gini itu disampaikan oleh orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah berkontribusi sementara yang lain ini enggak bisa dia berkontribusi sementara yang lain diminta mengapresiasi enggak mau gitu ini kan enggak modal terus nyinyir kayak kira-kira gitulah bahasanya gitu tafsiran-tafsiran dan kalau soal iri itu kan apa ya ya itu disampaikan oleh orang-orang yang merasa lebih baik dari yang lain sehingga ada juga relawan yang kemarin belai-belai munarman gitu kan selalu pembelaannya ya mereka aja iri mereka iri enggak bisa jadi komisaris membanggakan diri bahwa dirinya itu jadi komisaris yang sama dengan ini dia itu menganggap orang lain iri itu mungkin karena kan mereka ini kalangan anak muda yang crazy rich dari versi indusial dari 7 crazy rich 2 orang sudah ditangkep polisi ya itunya ya ingin menyampaikan bahwa kita itu ya apa ya ya enggak bisa mengapresiasi kerjaan mereka padahal mereka itu tujuannya baik kira-kira gitulah cuma secara logika bisnis bagi saya itu juga enggak masuk gitu karena ya apa gitu ayam geprek bensu kok di Paris Passion Week apa enggak nyambung dan skin care itu juga ya sebenarnya masih nyambung lah skin care untuk fashion gitu kan untuk apa namanya sponsor mukanya gitu muka orang yang memperagakan baju-baju terbaru gitu model-modelnya gitu kan masih masuk lah kalau skin care ya cuma kan pada akhirnya target mereka kan segmen mereka kan Indonesia gitu target dari skin care ini ayam geprek bensu itu tetap aja Indonesia mau buka di Paris oke silahkan boleh gitu tapi tetap aja yang paling banyak digunakan itu kalau dibuka datanya statistiknya pasti orang-orang Indonesia jadi sebenarnya kenapa enggak mudah aja kita akui aja gitu bahwa ini memang cuma ajang promosi udah selesai kenapa kemudian ngotot mengatakan bahwa yang lain iri dan kalau soal jamu gitu ya di Indonesia kan sudah ada kayak sidomuncul gitu antangin dan ya banyak jamu-jamu lain gitu dan mereka ini tuh enggak pernah gitu kayak masuk ke ajang fashion week apa namanya Paris fashion week enggak ada gitu tapi produknya ada dimana-mana di banyak negara jadi kalau memang mau mempromosikan sebuah produk itu harus paham soal targetnya soal siapa yang akan mengkonsumsi dan bagaimana produk ini dipasarkan kalau cuma cari-cari heboh cari-cari viral cari klaim bahwa ini diakui oleh mancanegara padahal enggak gitu ya itu kan jadi kayak crazy read yang sebenarnya enggak jadi itu ibaratnya Paris fashion show ini dan Paris fashion week itu ibaratnya apa ya ibarat kayak trading dan judi padahal ya beda cuma dianggap sama ya bagi orang yang enggak tahu kan mudah silau dengan itu dan ya saya paham tujuan mereka untuk menaikkan harga menaikkan kepercayaan konsumennya dalam mengkonsumsi produknya gitu ya dan secara dan sampai di soal Paris fashion show dan fashion week saya juga masih memaklumi awalnya gitu enggak apa-apa lah lawang mereka ini cuma promosi gitu ya sama kayak kita minum apa ya minum apa itu minuman berenergi gitu lalu kemudian merasa sehat gitu padahal ya enggak semua enggak segitunya enggak enggak kayak iklannya gitu ya iklan itu memang selalu dilebih-lebihkan jadi ya biasa aja cuma pembelaan atau pengototan orang-orang yang datang ke sana termasuk Sandi atau Juragan 99 gitu ya ini kemudian yang membuat kita tuh semakin jadi apa ya yang awalnya mendukung yang awalnya diem jadi kesel juga jadi saya awalnya mau diem nih udahlah enggak usah bahas biarin aja orang promosi gitu tapi karena pembelaan dia tuh kayak arogan sekali gitu jadinya ya terpaksa saya juga harus jelasin pandangan-pandangan saya gitu dan pada akhirnya orang-orang Indonesia itu memang apa ya cenderung suka dengan pembohongan gitu jadi bukan cuma soal Crazy Rich Indraken atau Donnie Salmanan yang sudah ditangkap itu yang penuh kebohongan itu enggak suka enggak suka disadari atau enggak kita tuh lebih suka HP yang kalau di foto gitu ya muka kita tuh otomatis kinclong otomatis glowing banyak kan HP-HP yang yang model-model itu gitu saya enggak mau sebutkan atau kita juga banyak dari kita tuh sering suka dengan aplikasi TikTok gitu yang wah selfie-selfie di TikTok karena ada itu nya loh ada apa namanya ada aplikasinya yang membuat wajah kita tuh otomatis jadi cerah jadi halus gitu dan ganteng banget rasanya kalau ada di TikTok dan mereka menyadari bahwa itu bukan bagian dari kenyataan gitu itu cuma aplikasi gitu tapi mereka seneng dengan itu berapa banyak orang yang seneng dengan aplikasi TikTok itu banyak banget gitu tapi mereka tahu itu enggak benar itu itu cuma ngebodohin mereka tapi seneng bagaimana sama dengan ini gitu dengan Paris Fashion Week dan Paris Fashion Show ini mereka tahu itu salah dan itu bukan bagian dari Paris Fashion Week tapi seneng gimana gitu ya bisa membuat mereka bangga tampil di sana ya gimana itu kan ibaratnya Indonesia di ajang Pela Dunia gitu kan kita enggak masuk tapi kemudian kita tampil di sana kirim timnas ke Kotar main di Qatar seolah-olah menjadi bagian dari Pela Dunia padahal enggak ada tapi emang harinya bertepatan dengan hari Pela Dunia gitu kirim kirim timnas aja ke sana gitu kemudian nanti tampil lah dengan klub-klub atau dengan negara yang sama-sama juga enggak masuk Pela Dunia ya kira-kira kayak gitulah analoginya gitu tapi pada akhirnya ya kita enggak perlu terlalu mendukung atau terlalu menghujat karena saya yakin tujuan mereka itu baik cuma memang ya mungkin karena masih muda-muda orang-orang ini kayak Mbak Sandi kayak Julkan 99 emosinya masih ya ya masih semangat-semangatnya gitu sehingga apa ya cenderung menganggap orang lain itu ya iri dan sebagainya saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati